Kuroran, ayat dan seorang kediri, kesistimewa, cemani, selamat. Sangat bagus sekali, keantusan dari semua peserta, banyak sekali ini untuk acara kediri, sukses untuk kediri. Yang semakin itu memang itu dari daerah Keduh, desa Keduh, penyamatan Keduh dan kerjaan Keduh. Itu memang milik warga Keduh, secara daerah maupun nasional segera. Dulu pelangganannya kia gemak kuat, meminta beliau itu wafat atau meninggal, dikembangkan oleh lingkungan sekitar masyarakat-masyarakat beliau. Untuk ayam semani sekarang itu sudah nasional, bahkan keku internasional, itu memang harus kita jemput bola. Jangan sampai-sampai harus itu berjuang, takut untuk bersaing dengan ayam-ayam lain secara grup. Untuk kontes ayam cemani di Kediri ini, bagaimana mas bisa ceritakan sedikit tentang kontes ayam cemani di Kediri? Ya, untuk kontes ayam cemani di Kediri sangat bagus sekali ya, sangat sukses. Dan untuk semangat para-para kontesan ini sangat banyak sekali. Bahwa dengan peternak ayam hias maupun ayam cemani ini akan memberikan dampak positif terutama untuk peternak mas ya. Ya, betul sekali. Diadakan kontes ini sangat membantu sekali para peternak ya khususnya. Dan yang jelas untuk para peternak ini sangat banyak diuntungkan di kontes di event Kediri ini. Jadi saatnya untuk para peternak itu bangkit ya, bangkit, bangkit dan semangat atau memberikan kualitas ayam-ayam yang di ternak itu yang berkualitas baik. Karena sebagaimana untuk kontes ini akan diberikan kualitas-kualitas yang terbaik, yang sangat bagus. Ayam cemani harapannya ke depan tetap kita selalu peternak ya, walaupun dalam kondisi apapun ya. Kita peternak cemani sangat mandiri. Dan berdiri di kaki sendiri karena kita mempunyai potensi yang sangat bagus sekali. Jadi khususnya ayam cemani ini kan ayam yang benar-benar banyak digemari oleh orang-orang di mancanegara. Dan kalau kita bisa membudidayakan ayam cemani, itu juga salah satunya kita juga memperlesarikan budaya lokal. Kekayaan. Kekayaan ya. Kekayaan dalam budaya, kekayaan lokal. Di gedu ini ada yang bernama tokoh masyarakat, Mbak Gia Geng Magukuan, yang sejarahnya dulu pernah memelihara atau sudah banyak memelihara di zaman itu, khususnya ayam cemani ini dikembangkan oleh Mbak Gia Geng Magukuan. Dan setelah Mbak Gia Geng Magukuan wafat, itu diwariskan kepada masyarakat kedu untuk mengembang amanah. Membudidayakan ayam cemani ini, dijaga dan didelestarikan. Jangan sampai diklaim ke negara orang atau ke luar negara. Pertanak, pertani yang mandiri dan ini adalah potensi yang sangat bagus dalam petanak ayam cemani. Kenapa sangat bagus? Karena sudah dibuktikan di desa kami, itu desa gedu ini, mayoritas itu petanak ayam cemani dan banyak menghidupi orang-orang di sekitar. Dan salah satunya pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi di desa gedu dalam petanak ayam cemani itu sangat cepat. Sangat cepat, jadi ini adalah salah satu terobosan cara mengurangi pengangguran di desa-desa ya. Jelas, kita hanya beternak dari desa. Kalau bisa beternak dari desa, memberi nama desa yang terbaik, menciptakan nama desa yang terbaik itu sangat-sangat diharapkan kepada masyarakat di desa gedu untuk menjunjung tinggi derajat desa gedu dan tokoh masyarakat yaitu Mbak Gia Gerbang Kukuan selaku pelaku sejarah utama untuk peternak ayam hitam atau ayam cemani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ten Garbang Dan Marketing Angin di merengkosti Temangmu bersenyum Raya asli swadaya Kecisah sana Kesehatan rata Rakyat mengakil Budayanya wisi Mangung bergeri Mangung berseri Mangung berseri Mangung berseri Puan kegan Parasit Gip Kekun Gip Kekun Terima kasih Terima kasih Terima kasih